Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh mercedes-nya di ciptaloka.com slash plus kampung garis bawah tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus, kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai mercedes kampung tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka, pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli mercedes ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama mercedes yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram animasi petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com slash plus kampung garis bawah tumaritis. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com Be, emangnya ada janji apaan sih sama Bang Petruk malam ini? Kayaknya genting amat. Tadi kan dia telepon. Katanya sih, pacamat kita payu di setirah, sakit parah. Gue diminta buat ke rumahnya, soalnya si Limbu juga udah angkat tangan. Hah? Sakit apaan ya, diye? Wah, lu jaga rumah ya, gong. Biar gue sama Petruk aja kesono. Oh, iye, iye. Iya, beh. Assalamualaikum. Beh, assalamualaikum. Tuh, diye, si Petruk. Gue langsung berangkat ya, gong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emangnya kenapa sih Pak Jam? Pak Jamat, bro. Kemarin-kemarin, Pan. Ayu bolak-balik, Beh. Nganterin Limbu ke rumahnya Pak Jamat. Karena dia sakit. Jadi Limbu disuruh ngobatin Pak Jamat. Tapi sampai malam ini, Iye belum juga kunjung sembuh. Malah tambah parah kenyakitnya. Nah, malam ini karena udah mentok, Ayu disuruh Pak Lurah Arjuna buat manggil Babe. Sekali aja bisa ngobatin Pak Jamat. Hmm, oke. Oke, well. Bisa, kan, Rijik? Eh, ya. Kita coba aja, Yitruk. Iya, beh. Jun, ini kenape kakak lu. Kenape bisa jadi begini. Jadi gini, Beh. Bulan lalu, kakak saya menolak pembangunan pabrik di kampung ini, Beh. Tepatnya di lahan sawahnya Pak Sabeni, mantan kepala desa yang lama. Setelah kejadian itu, kakak saya mulai sakit-sakitan, Beh. Beberapa kali, udah dikasih obat sama Limbu. Tapi, tetep aja gak lebih baik kondisinya. Malah makin parah sakitnya, Beh. Bentar, Ye. Gue cek dulu tubuhnya. Mudah-mudahan gak ada ape-ape. Bismillahirrohmanirrohim. Jun, kakak lu ini diguna-guna. Bentar, Ye. Biar gue keluarin dulu jin yang ada di tubuh kakak lu ini. Hah? Baik, Beh. Bismillahirrohmanirrohim. Hah? Jun, kakak lu ini udah terbebas dari guna-guna. Tapi, tubuhnya yang dirasukin jin tadi masih menyisakan penyakit yang apabila didiamkan akan mengakibatkan tambah parah. Terus, gimana, Beh? Yang bisa menyembuhkannya cuma kayu gaharu merah, Jun. Dan kayu itu bisa didapetin di gunung suarga loka. Letaknya di pulau ikan. Hah? Pulau ikan yang ada di sebelah utara itu, ya, Beh? Iya, Jun. Baik, Beh. Besok, saya sama petugas desa akan ke sana mengambil kayu itu. Hmm, terus gimana sama tugas lo sebagai lurah, Jun? Wah, iya juga, ya, Beh. Terus, gimana, Beh? Gini aja, truk, besok, lo kasih tahu si Gareng dan ajak dia buat ngambil kayu gaharu merah di pulau ikan, Ye. Bagong, biar gue yang kasih tahu. Baik, Beh. Tapi, ayah sama Gareng gak tahu kayu gaharu itu apa, Beh. Apalagi, Bagong yang pendidikannya rendah. Mana tahu, Die? Beh, Canggi pasti tahu. Dia kan sejanda pertanian soal tumbuh-tumbuhan, Ma, dia alihnya. Hmm, kalau gitu, lo ajak Canggi sekalian dah, Truk. Beh, ayah boleh ikut ya, Beh. Takut ada ape-ape di sana. Pen, ayah siap sedia obat dan kalau ada yang luka-luka, ayah bisa mengatasinya. Hmm, boleh, Bu. Cuman, lo bisa ngendarain atau ngedayung perahu? Enggak. Masa satu perahu dipakai lima orang? Bisa-bisa tenggelam ntar. Jadi, lo musti pakai dua perahu. Wah, ayah sama Limu gak bisa ngedayung lagi, Beh. Gimana? Hmm, oh iya, Beh. Ada yang bisa. Si Durga Dini, dia penangkap ikan di Kali Iwadul. Dia juga punya perahu kecil. Nah, boleh tuh. Lo ajak dah sekalian. Sekalian juga lo pinjem perahunya dua biji. Beh, biar saya bantu perahu bot. Bagaimana? Hmm, sepertinya gak bisa, Jun. Soalnya, untuk menuju ke Gunung Suargalopak mesti pakai perahu kecil. Tapi, kalau mesin botnya sih mulailah dipakai. Baik, Beh. Oh iya, pokoknya semua biaya. Biar saya yang tanggung. Yaudah, sekarang lo siap-siap deh, truk. Bu, besok pagi lo berangkat sama yang lainnya. Biar gue siapin kendaraan yang ngantar lo lupadi ke pantai. Baik, Beh. Oh iya, Beh. Kita start di pantai mana ya, Beh? Itu pantai yang waktu lo kecil berenang, truk, sama saudara-saudara lo. Oh iya, itu ya, Beh. Siap-siap, Beh. Buruan, Bu. Nanti terlambat lagi ditungguin Bang Petok Banggare sama Bang Banggong. Iya, iya, Gi. Lagian dia gak bakalan lenggaring kita, Gi. Yang taupun gak harum merah kan dulu. Gimana nih, lo udah pada siap? Siap, Beh. Siap. Yaudah, sebentar lagi juga si Ipul bakalan dateng. Oh iya, harap lo inget-inget kalau bekalu habis dan lo lapar, lo boleh berburu apa aja di pulau itu. Tapi, jangan sekali-kali lo berburu ikan, Ye. Lah, emang kenapa, Beh? Lo tahu kenapa pulau itu dinamakan pulau ikan? Enggak, Beh. Itu karena penghuni di sana adalah siluman ikan. Jadi, kalau lo makan ikan di sana, lo bakalan menjadi musuh bagi dia. Dan, untuk bisa menemukan pohon garu merah itu, lo butuh bantuan siluman ikan itu. Jadi, jangan sekali-kali lo makan ikan di sana. Nah, itu sih, Ipul. Kalian siap-siap dah. Hmm. Buh, lo di depan, Ye. Kalau di belakang, menuh-menuhin tempat ntar. Siap, Empe, Troganten. Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari Marga Aqualaria, terutama A. Malacensis. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian karena berbau harum. Hmm, tapi, kayu gaharu yang dibilang Mbak Benceman kok aneh. Warnanya merah. Hmm, gue belum pernah ada dengar kayu gaharu merah. Wah, ini sih luar biasa nih. Penuhan baru. Pohon gaharu itu, selain harganya yang selangit, juga dianggap kayu suci. Karena mitosnya karena harumnya itu, maka dianggap pohon yang berasal dari surga. Wah, selain itu juga pohon gaharu bermanfaat di dunia medis. Di antaranya, obatnya KTBC yang menyerang paru-paru. Apa pacamat ini setelah diguna-guna jadi bermasalah ya, paru-parunya? Hmm, bisa jadi nih. Udah, Nih, ngomong Nih. Eh, Nih, gue minta deh sama lu. Kalau ngomong tuh, jangan panjang-panjang. Pusing gue dengernya. Iya, Nih. Oh, oh. Hehehe, sorry-sori Bang Petro. Eh, kita mau langsung ke pantai buat nyebrang ke pulau itu kan, Bang. Lah, mau nyebrang pakai apaan, Nih? Apa berenang gitu? Ade-ade aja lu. Hehehe, iya, lupa ya Bang. Kita ke tempatnya cewek Amis itu dulu kan, si Dini. Iya, Nih. Eh, kayaknya kita repot gak, Nih, bawa nih dua bocah truk. Apalagi ditambah satu lagi ntar. Yah, mesti gimana lagi, Reng. Babesemar udah bersabda semalam. Kita mah ngikutin aja. Oh, oh Bang. Lagian yang tahu kayu berharu merah itu kan si Canggu. Sedangkan si Limbu kalau kita nanti ada yang luka-luka atau kecelakaan dia bisa ngobatin. Iya juga, Ye. Gak ada di Ye. Kita juga gak bisa nemuin tuh pohon gaharu merah. Gak ada di Ye. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton